Rahasia Abunawas membuat lilin menyala di bawah air Pada suatu hari, raja yang terkenal sering memberikan tantangan sulit kepada para bawahannya kembali mengadakan sayembara di istana Tantangan kali ini sangat unik dan terdengar mustahil Siapapun yang bisa membuat lilin tetap menyala di bawah air akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari sang raja Para penantang dari berbagai peluasa negeri mencoba peruntungan mereka, namun semuanya gagal Mendengar kabar ini Abunawas yang dikenal, cerdas dan penuh akal memutuskan untuk ikut serta Ia tahu bahwa tantangan ini bukan hanya soal logika, tetapi juga permainan pemikiran Dengan tenang, Abunawas datang ke istana membawa sebuah kontong kecil Raja menyambutnya dengan senyum sinis Abunawas, apakah kau benar-benar berpikir bisa melakukan hal yang mustahil ini? Banyak orang lebih pintar darimu sudah mencoba dan mereka semua gagal Abunawas dengan wajah penuh percaya diri menjawab Paduka Raja tidak ada yang mustahil di dunia ini Berikan saya waktu sejenak untuk mempersiapkan segalanya Raja pun setuju dan seluruh mata istana tertuju pada sosok Abunawas Ia membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda aneh Sebuah wadah kaca, seutas tali dan lilin kecil Kemudian ia meminta izin untuk menggunakan sebuah kolam kecil di dalam istana Di tepi kolam, Abunawas mulai bekerja Ia memasukkan lilin ke dalam wadah kaca yang sudah ia persiapkan Dengan hati-hati, ia mengikatkan wadah itu dengan tali Lalu menutupnya rapat menggunakan penutup khusus yang sudah ia bawa Abunawas tampak begitu tenang seolah-olah ia sudah merencanakan semua ini sejak awal Setelah semuanya siap, ia menyalakan lilin tersebut di dalam wadah kaca Lalu perlahan-lahan menurunkannya ke dalam air menggunakan tali Lilin itu tetap menyala meskipun wadah kaca telah sepenuhnya terendam di dalam air Seluruh ruangan terdiam Raja yang tadinya penuh dengan keraguan kini terkejut melihat kemandangan itu Para penonton di istana saling berbisik Tak percaya dengan apa yang mereka lihat Apa rahasianya Abunawas? Tanya Raja Dengan ada penasaran, sekadikus kagum Abunawas hanya tersenyum kecil Tidak ada rahasia besar paduka Saya hanya menggunakan akal saya Lilin tidak akan mati jika tidak bersentuhan langsung dengan air Dan udara di dalam wadah cukup untuk membuatnya tetap menyala untuk sementara waktu Raja mengangguk-angguk terkesan dengan penjelasan sederhana Namun brilian itu Abunawas kau benar-benar seorang yang luar biasa Hadiah ini memang layak menjadi milikmu Raja memberikan hadiah besar kepada Abunawas Dan kejeniusan Abunawas sekali lagi Menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri Namun seperti biasa Abunawas hanya tersenyum penuh arti Dan kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasa Setelah berhasil membuat Lilin tetap menyala di bawah air Abunawas menjadi semakin terkenal Namun dibalik ketenangan dan senyumannya yang khas Ia tahu bahwa popularitas ini bisa jajah membawa tantangan baru Benar saja Tidak lama setelah peristiwa itu Seorang menteri di istana yang merasa iri Mulai menyusut rencana untuk menjatuhkan Abunawas Menteri itu mendatangi sang raja Dengan gagasan yang licik Paduka Abunawas memang cerdas Tetapi apakah kecerdasannya Murni dari kepandainya Ataukah ia Menggunakan tipu daya Kita harus mengujinya lebih jauh Jika ia gagal itu Membutuhkan bahwa ia tidak sepintar yang kita kira Raja yang meskipun kagum pada Abunawas Merasa tertantang dengan usul tersebut Apa yang kau rasakan Apa yang kau sarankan menteri Saya usulkan sebuah tantangan baru Paduka Kini Abunawas harus membuat lilin tetap menyalah di bawah air Selama satu hari penuh Bukan hanya beberapa menit Seperti yang ia lakukan sebelumnya Kata sang menteri Dengan nanda penuh tipu muslihat Raja setuju Dan memanggil Abunawas ke istana Ketika tantangan itu diumumkan Banyak orang yang di istana Mengira Abunawas akan menolak Namun Abunawas hanya tersenyum santai Jika itu kehendak Paduka Saya akan melakukannya Berikan saya tiga hari Untuk mempersiapkan segala sesuatunya Raja menyetujui permintaan itu Dan Abunawas pun kembali ke rumahnya Disana ia merenung panjang Ia tahu bahwa tantangan kali ini Tidak hanya membutuhkan akal Tetapi juga perhitungan yang sangat cermat Abunawas mulai merancang sebuah perangkat yang lebih rumit Ia mengunggulkan kaca, logam, dan bahan lainnya yang ia perlukan Setelah tiga hari bekerja tanpa henti Ia berhasil menciptakan sebuah wadah besar berbentuk kubah Wadah ini memiliki sistem yang memungkinkan udara terus mengalir Masuk melalui pipa kecil Yang tersambung ke permukaan air Ketika hari yang ditentukan tiba Abunawas membawa perangkat tersebut ke istana Para hadirin berkumpul Termasuk menteri yang tampak puas dengan rencananya Mari kita lihat Apakah si Abunawas yang sombong ini Bisa berhasil kali ini Gumam sang menteri Di apadapan raja Abunawas menjelaskan caranya Ia menyalakan nilin di dalam kubah kaca Dan menunjukkan bagaimana udara dari permukaan mengalir Melalui pipa untuk menjaga nyala sang api Dengan hati-hati ia menurunkan kubah itu ke dalam kolam besar di istana Sepanjang hari Semua orang menunggu dengan tegang Menteri mencoba beberapa kali Memeriksa perangkat itu Berharap menemukan kelemahan Namun setiap kali ia melihat ke dalam kubah kaca Nilin tetap menyala dengan tenang Saat matahari mulai terbenam Raja berdiri di singkasananya Abunawas Kau benar-benar Telah melewati harapan kami semua Kau telah membuktikan Bahwa tidak ada hal yang mustahil Jika kita menggunakan kecerdasan Namun sebelum Raja selesai berbicara Sang Menteri yang iri tiba-tiba angkat suara Paduka Bagaimana jika Abunawas membuat sihir untuk menyelesaikan ini Bukankah ini tampak seperti sesuatu yang tidak wajar Raja memandang Menteri itu dengan tajam Sihir Keberani menuduk Abunawas tanpa bukti Paduka Jika Abunawas tidak menggunakan sihir Maka ia pasti bisa membuat lilin ini tetap menyala di bawah air Tanpa menggunakan alat apapun Raja berpikir sejenak Ia tahu bahwa tantangan ini tidak adil Tetapi ia penasaran bagaimana Abunawas akan merespon Abunawas apakah kau menerima tantangan ini? Abunawas tersenyum tipis Lalu menjawab dengan tenang paduka Saya siap menerima tantangan apapun Tetapi saya juga ingin meminta sesuatu sebagai syarat Apa syaratmu? Tanya Raja Saya ingin Menteri yang memberikan usulan ini Ikut menyalakan lilin di bawah air tanpa alat apapun Jika ia berhasil Maka saya akan mencoba dengan cara yang sama Kata Abunawas dengan nada penuh sindiran Raja tertawa terbahak-bahak mendengar usul itu Menteri Kau dengar apa yang dikatakan Abunawas? Kau yang memberikan usul Maka kau harus mencobanya lebih dahulu Menteri terdiam Wajahnya pucat Ia tahu bahwa tantangan itu mustahil Ia lakukan Dengan suara gemetari berkata Baduka Saya Saya hanya bermaksud untuk menguji Abunawas Bukan untuk melakukannya sendiri Raja yang sudah paham maksud sebenarnya dari sang menteri Segera mengusirnya dari istana Abunawas kau tidak hanya cerdas Tetapi juga bijaksana Kau telah membuktikan dirimu lagi Abunawas menerima pujian itu dengan senyuman Lalu ia kembali ke rumahnya Membawa hadiah besar dari sang raja Dan sementara itu kisahnya Tentang lilin menyala di bawah air Semakin melegenda di seluruh negeri Setelah sang menteri diusir dari istana Abunawas kembali menjadi buah bibir di seluruh negeri Tidak hanya karena kecerdasannya Dalam menyelesaikan tantangan Tetapi juga karena Keberaniannya menghadapi intrik politik di istana Namun kisah lilin yang menyala di bawah air ini Belum sepenuhnya selesai Beberapa minggu kemudian Raja menerima surat dari seorang bangsawan Kaya dari kerajaan tetangga Dan dalam surat itu Bangsawan tersebut mengungkapkan Kekagumannya pada Abunawas Dan memohon kepada raja Untuk meminjamkan Abunawas Ia ingin Abunawas membantu Menyelesaikan masalah pelik yang sedang dihadapinya Raja setuju dengan permintaan itu Ia memanggil Abunawas dan menjelaskan situasinya Abunawas kau adalah aset berharga bagi kerajaan ini Namun aku tidak ingin menolak permintaan bangsawan yang berpengaruh Aku percaya kau bisa membawa nama baik negeri kita Abunawas seperti biasa Menerima tanggung tugas ini dengan senyuman Ia berangkat ke kerajaan tetangga Dengan penuh rasa penasaran Setibanya di sana Ia disambut dengan hormat oleh sang bangsawan Bangsawan itu menjelaskan masalah yang dihadapinya Sebuah sumur tua Di wilayahnya telah menjadi bahan perbincangan Karena dianggap angker Warga percaya bahwa sumur itu dihuni mahluk gaib Yang suka membuat airnya menghilang Sehingga seringkali sumur itu kering tanpa alasan Abunawas kata bangsawan itu Aku ingin kau membuktikan kepada rakyatku Bahwa tidak ada yang gaib di sumur ini Jika kau bisa mengembalikan air ke sumur Dan membuktikan bahwa semua ini hanya akal-akalan Aku akan memberikan hadiah yang sangat besar Abunawas mempelajari sumur itu dengan seksama Ia mengamati struktur sumur Memeriksa dindingnya Dan memperhatikan sekelilingnya Setelah beberapa jam Ia menyadari bahwa ada lubang kecil di dasar sumur Yang menyebabkan airnya merambas keluar ke tanah sekitar Namun ia tidak langsung mengungkapkan kelemuannya Sebaliknya ia memutuskan untuk membuat sebuah pertunjukan Yang akan menghibur sekaligus menyadarkan warga Keesokan harinya Abunawas mengumpulkan semua warga di sekitar sumur Ia membawa lilin besar yang pernah ia gunakan Dalam tantangan sebelumnya Dan berkata Aku akan membuat lilin ini menyala di dalam sumur ini Dan dengan begitu Aku akan memanggil air untuk kembali Warga yang percaya pada cerita mistis sumur itu terkejut dan kagum Mereka penasaran bagaimana Abunawas akan melakukannya Abunawas kemudian memasang lilin tersebut di atas wadah kaca yang sama Seperti yang ia gunakan di istana Lalu menurunkannya ke dalam sumur Dan lilin itu pun menyala dengan tenang di dalam wadah Menciptakan pemandangan yang luar biasa di dasar sumur yang sangat gelap Sambil menunggu Abunawas berbicara kepada warga Lihatlah Lilin ini menyala dengan damai Tidak ada makhluk gaib yang menggangunya Jika air kembali ke sumur ini Itu adalah karena hukum alam Bukan karena sihir ataupun kekuatan gaib Abunawas kemudian meminta beberapa pekerja Memotop lubang kecil di dasar sumur Dengan bahan khusus Yang ia siapkan sebelumnya Tidak butuh waktu lama Air mulai memenuhi sumur kembali Dan warga bersorak gembira Percaya bahwa Abunawas telah mengusir makhluk gaib dari sumur itu Bangsawan yang menyaksikan semua ini merasa kagum Abunawas kau telah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat cerdas Kau tidak hanya memperbaiki sumur Tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyatku Abunawas hanya tersenyum Tidak ada yang gaib Tuhan Hanya perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda Sebagai penghargaan bangsawan itu Membarikan Abunawas hadiah besar berupa emas, kain sutra, dan seekor kuda yang gagah Namun Abunawas hanya menerima secukupnya Lalu berkata Selebihnya berikan kepada rakyat yang membutuhkan Mereka adalah kekayaan sesungguhnya di negeri ini Abunawas pulang ke kerajaannya dengan membawa cerita baru yang segera menjadi buah bibir di mana-mana Ini ia bukan hanya dikenal sebagai orang yang bisa membuat lilin menyala di bawah air Tetapi juga sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah besar dengan kecerdasan dan juga kebijaksanaannya Cerita tentangnya terus hidup dari generasi ke generasi menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang Tamat Rahasia Abunawas membuat lilin menyala di bawah air Pada suatu hari Raja yang terkenal sering memberikan tantangan sulit kepada para bawahannya kembali mengadakan sayembara di istana Tantangan kali ini Sangat unik dan terdengar mustahil Siapapun yang bisa membuat lilin tetap menyala di bawah air akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari sang raja Para penantang dari berbagai peluasa negeri mencoba peruntungan mereka Namun semuanya gagal Mendengar kabar ini Abunawas yang dikenal Cerdas dan penuh akal memutuskan untuk ikut serta Ia tahu bahwa tantangan ini bukan hanya soal logika Tetapi juga permainan pemikiran Dengan tenang Abunawas datang ke istana membawa sebuah kontong kecil Raja menyambutnya dengan senyum sinis Abunawas apakah benar-benar berfikir bisa melakukan hal yang mustahil ini Banyak orang lebih pintar darimu sudah mencoba dan mereka semua gagal Abunawas dengan wajah penuh percaya diri menjawab Paduga raja tidak ada yang mustahil di dunia ini Berikan saya waktu sejenak untuk mempersiapkan segalanya Raja pun setuju dan seluruh mata istana tertuju pada sosok Abunawas Ia membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda aneh Sebuah wadah kaca, seutas tali, dan lilin kecil Kemudian ia meminta izin untuk menggunakan sebuah kolam kecil di dalam istana Di tepi kolam, Abunawas mulai bekerja Ia memasukkan lilin ke dalam wadah kaca yang sudah ia persiapkan Dengan hati-hati, ia mengikatkan wadah itu dengan tali Lalu menutupnya rapat menggunakan penutup khusus yang sudah ia bawa Abunawas tampak begitu tenang Seolah-olah ia sudah merencanakan semua ini sejak awal Setelah semuanya siap, ia menyalakan lilin tersebut di dalam wadah kaca Lalu perlahan-lahan menurunkannya ke dalam air menggunakan tali Lilin itu tetap menyala, meskipun wadah kaca telah sepenuhnya terendam di dalam air Seluruh ruangan terdiam Raja yang tadinya penuh dengan keraguan, kini terkejut melihat kemandangan itu Para penonton di istana saling berbisik Tak percaya dengan apa yang mereka lihat Apa rahasianya Abunawas? Tanya Raja Dengan ada penasaran, sekadikus kagum Abunawas hanya tersenyum kecil Tidak ada rahasia besar paduka Saya hanya menggunakan akal saya Lilin tidak akan mati jika tidak bersentuhan langsung dengan air Dan udara di dalam wadah cukup untuk membuatnya tetap menyala Untuk sementara waktu Raja mengangguk-angguk terkesan dengan penjelasan sederhana Namun brilian itu Abunawas kau benar-benar seorang yang luar biasa Hadiah ini memang layak menjadi milikmu Raja memberikan hadiah besar kepada Abunawas Dan kejeniusan Abunawas sekali lagi Menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri Namun seperti biasa Abunawas hanya tersenyum penuh arti Dan kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasa Setelah berhasil membuat Lilin tetap menyala di bawah air Abunawas menjadi semakin terkenal Namun dibalik ketenangan dan senyumannya Yang khas ia tahu bahwa popularitas ini Bisa jajah membawa tantangan baru Benar saja Tidak lama setelah peristiwa itu Seorang menteri di istana yang merasa iri Mulai menyusut rencana untuk menjatuhkan Abunawas Menteri itu mendatangi sang raja Dengan gagasan yang licik Paduka Abunawas memang cerdas Tetapi apakah kecerdasannya Murni dari kepandainya Ataukah ia Menggunakan tipu daya Kita harus mengujinya lebih jauh Jika ia gagal Itu membuktikan bahwa Ia tidak sepintar yang kita kira Raja yang meskipun kagum pada Abunawas Merasa tertantang dengan usul tersebut Apa yang kau rasakan Apa yang kau sarankan menteri Saya usulkan sebuah tantangan baru Paduka Kini Abunawas harus membuat lilin tetap menyalah Di bawah air selama Satu hari penuh Bukan hanya beberapa menit Seperti yang ia lakukan sebelumnya Kata sang menteri Dengan nanda penuh Tipu muslihat Raja setuju Dan memanggil Abunawas ke istana Ketika tantangan itu diumumkan Banyak orang yang di istana Mengira Abunawas akan menolak Namun Abunawas hanya tersenyum santai Jika itu kehendak paduka Saya akan melakukannya Berikan saya tiga hari Untuk mempersiapkan segala sesuatunya Raja menyetujui permintaan itu Dan Abunawas pun kembali ke rumahnya Di sana ia merenung panjang Ia tahu bahwa tantangan kali ini Tidak hanya membutuhkan akal Tetapi juga perhitungan yang sangat cermat Abunawas mulai merancang sebuah perangkat yang lebih rumit Ia mengunggulkan kaca, logam, dan bahan lainnya yang ia perlukan Setelah tiga hari Bekerja tanpa henti Ia berhasil menciptakan sebuah wadah besar Berbentuk kubah Wadah ini memiliki sistem yang memungkinkan udara terus mengalir Masuk melalui pipa kecil Yang tersambung ke permukaan air Ketika hari yang ditentukan tiba Abunawas membawa perangkat tersebut ke istana Para hadirin berkumpul Termasuk menteri yang tampak puas dengan rencananya Mari kita lihat Apakah si Abunawas yang sombong ini Bisa berhasil kali ini Gumam sang menteri Di apadapan raja Abunawas menjelaskan caranya Ia menyalakan nilin Di dalam kubah kaca Dan menunjukkan bagaimana udara Dari permukaan mengalir Melalui pipa Untuk menjaga nyala sang api Dengan hati-hati Ia menurunkan kubah itu Kedalam kolam besar di istana Sepanjang hari Semua orang menunggu dengan tegang Menteri mencoba beberapa kali Memeriksa perangkat itu Berharap menemukan kelemahan Namun setiap kali ia melihat Kedalam kubah kaca Nilin tetap menyala dengan tenang Saat matahari mulai terbenam Raja berdiri di singgah sananya Abunawas Kau benar-benar Telah melewati harapan kami semua Kau telah membuktikan Bahwa tidak ada Hal yang mustahil Jika kita menggunakan kecerdasan Namun sebelum Raja selesai berbicara Sang menteri yang iri Tiba-tiba angkat suara Paduka Bagaimana jika Abunawas membuat sihir Untuk menyelesaikan ini Bukankah Ini tampak seperti Sesuatu yang tidak wajar Raja memandang menteri itu Dengan tajam Sihir Kau berani menuduh Abunawas tanpa bukti Paduka Jika Abunawas tidak menggunakan sihir Maka ia pasti bisa Membuat lilin ini tetap menyala Di bawah air Tanpa menggunakan alat apapun Raja berpikir sejenak Ia tahu bahwa tantangan ini tidak adil Tetapi ia penasaran Bagaimana Abunawas akan merespon Abunawas Apakah kau menerima tantangan ini Abunawas tersenyum tipis Lalu menjawab dengan tenang Paduka Saya siap menerima tantangan apapun Tetapi Saya juga Ingin meminta sesuatu Sebagai syarat Apa syaratmu Tanya Raja Saya ingin Menteri yang memberikan usulan ini Ikut menyalakan lilin Di bawah air Tanpa alat apapun Jika ia berhasil Maka saya akan mencoba Dengan cara yang sama Kata Abunawas Dengan nada penuh sindiran Raja tertawa Terbahak-bahak Mendengar usul itu Menteri Kau dengar apa yang dikatakan Abunawas Kau ia memberikan usul Maka kau harus mencobanya Lebih dahulu Menteri terdiam Wajahnya pucat Ia tahu bahwa tantangan itu Mustahil Ia lakukan Dengan suara gemetari Berkata Badukah Saya Di bawah air Ayah dari kerajaan Namun Menteri terdiam Yang sangat besar Menteri terdiam 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 Namun semuanya gagal. Mendengar kabar ini, Abu Nawas yang dikenal, cerdas dan penuh akal, memutuskan untuk ikut serta ia tahu bahwa rantangan ini bukan hanya soal logika, tetapi juga permainan pemikiran. Dengan tenang, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kontong kecil. Raja menyambutnya dengan senyum sinis. Abu Nawas, apakah kau benar-benar berpikir bisa melakukan hal yang mustahil ini? Banyak orang lebih pintar darimu sudah mencoba dan mereka semua gagal. Abu Nawas dengan wajah penuh percaya diri menjawab, paduga raja tidak ada yang mustahil di dunia ini. Berikan saya waktu sejenak untuk mempersiapkan segalanya. Raja pun setuju dan seluruh mata istana tertuju pada sosok Abu Nawas. Ia membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda aneh. Sebuah wadah kaca, seutas tali, dan lilin kecil. Kemudian ia meminta izin untuk menggunakan sebuah kolam kecil di dalam istana. Di tepi kolam, Abu Nawas mulai bekerja. Ia memasukkan lilin ke dalam wadah kaca yang sudah ia persiapkan. Dengan hati-hati, ia mengikatkan wadah itu dengan tali, lalu menutupnya rapat menggunakan penutup khusus yang sudah ia bawa. Abu Nawas tampak begitu tenang seolah-olah ia sudah merencanakan semua ini sejak awal. Setelah semuanya siap, ia menyalakan lilin tersebut di dalam wadah kaca. Lalu perlahan-lahan menurunkannya ke dalam air menggunakan tali. Lilin itu tetap menyala, meskipun wadah kaca telah sepenuhnya terendam di dalam air. Seluruh ruangan terdiam. Raja yang tadinya penuh dengan keraguan, kini terkejut melihat kemandangan itu. Para penonton di istana saling berbisik. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa rahasianya Abu Nawas? Tanya Raja. Dengan ada penasaran, sekadikus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Tidak ada rahasia besar paduka. Saya hanya menggunakan akal saya. Lilin tidak akan mati jika tidak bersentuhan langsung dengan air. Dan udara di dalam wadah cukup untuk membuatnya tetap menyala untuk sementara waktu. Raja mengangguk-angguk terkesan dengan penjelasan sederhana. Namun brilian itu. Abu Nawas kau benar-benar seorang yang luar biasa. Hadiah ini memang layak menjadi milikmu. Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan kejeniusan Abu Nawas sekali lagi. Menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Namun, seperti biasa Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Dan kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Setelah berhasil membuat Lilin tetap menyala di bawah air. Abu Nawas menjadi semakin terkenal. Namun dibalik ketenangan dan senyumannya yang khas. Ia tahu bahwa popularitas ini bisa jajah membawa tantangan baru. Benar saja. Tidak lama setelah peristiwa itu. Seorang menteri di istana yang merasa iri mulai menyusut rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas. Menteri itu mendatangi sang raja dengan gagasan yang licik. Paduka Abu Nawas memang cerdas. Tetapi apakah kecerdasannya murni dari kepandainya? Ataukah ia menggunakan tipu daya? Kita harus mengujinya lebih jauh. Jika ia gagal, itu membuktikan bahwa ia tidak sepintar yang kita kira. Raja yang meskipun kagum pada Abu Nawas merasa tertantang dengan usul tersebut. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau sarankan, menteri? Saya usulkan sebuah tantangan baru, Paduka. Kini, Abu Nawas harus membuat lilin tetap menyalah di bawah air selama satu hari penuh. Bukan hanya beberapa menit seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kata sang menteri dengan nanda penuh tipu muslihat. Raja setuju dan memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika tantangan itu diumumkan, banyak orang yang di istana mengira Abu Nawas akan menolak. Namun Abu Nawas hanya tersenyum santai. Jika itu kehendak Paduka, saya akan melakukannya. Berikan saya tiga hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Raja menyetujui permintaan itu. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya. Di sana ia merenung panjang. Ia tahu bahwa tantangan kali ini tidak hanya membutuhkan akal, tetapi juga perhitungan yang sangat cermat. Abu Nawas mulai merancang sebuah perangkat yang lebih rumit. Ia mengunggulkan kaca, logam, dan bahan lainnya yang ia perlukan. Setelah tiga hari bekerja tanpa henti, ia berhasil menciptakan sebuah wadah besar berbentuk kubah. Wadah ini memiliki sistem yang memungkinkan udara terus mengalir, masuk melalui pipa kecil yang tersambung ke permukaan air. Ketika hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas membawa perangkat tersebut ke istana. Para hadirin berkumpul, termasuk menteri yang tampak puas dengan rencananya. Mari kita lihat, apakah si Abu Nawas yang sombong ini bisa berhasil kali ini, Bumam Sang Menteri. Di apa dapan raja, Abu Nawas menjelaskan caranya. Ia menyalakan nilin di dalam kubah kaca dan menunjukkan bagaimana udara dari permukaan mengalir melalui pipa untuk menjaga nyala sang api. Dengan hati-hati, ia menurunkan kubah itu ke dalam kolam besar di istana. Sepanjang hari, semua orang menunggu dengan tegang. Menteri mencoba beberapa kali memeriksa perangkat itu, berharap menemukan kelemahan. Namun, setiap kali ia melihat ke dalam kubah kaca, nilin tetap menyala dengan tenang. Saat matahari mulai terbenam, raja berdiri di singkasananya. Abu Nawas, kau benar-benar telah melewati harapan kami semua. Kau telah membuktikan bahwa tidak ada hal yang mustahil jika kita menggunakan kecerdasan. Namun, sebelum raja selesai berbicara, sang menteri yang iri tiba-tiba angkat suara. Paduka, bagaimana jika Abu Nawas membuat sihir untuk menyelesaikan ini? Bukankah ini tampak seperti sesuatu yang tidak wajar? Raja memandang menteri itu dengan tajam. Sihir, kau berani menuduh Abu Nawas tanpa bukti? Paduka, jika Abu Nawas tidak menggunakan sihir, maka ia pasti bisa membuat lilin ini tetap menyala di bawah air tanpa menggunakan alat apapun. Raja berpikir sejenak, ia tahu bahwa tantangan ini tidak adil, tetapi ia penasaran bagaimana Abu Nawas akan merespon. Abu Nawas, apakah kau menerima tantangan ini? Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang. Paduka, saya siap menerima tantangan apapun, tetapi saya juga ingin meminta sesuatu sebagai syarat. Apa syaratmu? Tanya Raja. Saya ingin menteri yang memberikan usulan ini ikut menyalakan lilin di bawah air tanpa alat apapun. Jika ia berhasil, maka saya akan mencoba dengan cara yang sama, kata Abu Nawas dengan nada penuh sindiran. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar usul itu. Menteri, kau dengar apa yang dikatakan Abu Nawas? Kau ia memberikan usul, maka kau harus mencobanya lebih dahulu. Menteri terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu bahwa tantangan itu mustahil, ia lakukan. Dengan suara gemetari berkata, Baduka, saya hanya bermaksud untuk menguji Abu Nawas, bukan untuk melakukannya sendiri. Raja yang sudah paham maksud sebenarnya dari sang menteri, segera mengusirnya dari istana. Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Kau telah membuktikan dirimu lagi. Abu Nawas menerima pujian itu dengan senyuman. Lalu ia kembali ke rumahnya, membawa hadiah besar dari sang raja. Dan sementara itu, kisahnya tentang lilin menyala di bawah air semakin melegenda di seluruh negeri. Setelah sang menteri diusir dari istana, Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh negeri. Tidak hanya karena kecerdasannya dalam menyelesaikan tantangan, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi intrik politik di istana. Namun kisah lilin yang menyala di bawah air ini belum sepenuhnya selesai. Beberapa minggu kemudian, Raja menerima surat dari seorang bangsawan kaya dari kerajaan tetangga, dan dalam surat itu bangsawan tersebut mengungkapkan kekagumannya pada Abu Nawas dan memohon kepada Raja untuk meminjamkan Abu Nawas sementara waktu. Ia ingin Abu Nawas membantu menyelesaikan masalah pelik yang sedang dihadapinya. Raja setuju dengan permintaan itu. Ia memanggil Abu Nawas dan menjelaskan situasinya. Abu Nawas kau adalah aset berharga bagi kerajaan ini. Namun, aku tidak ingin menolak permintaan bangsawan yang berpengaruh. Aku percaya kau bisa membawa nama baik negeri kita. Abu Nawas seperti biasa menerima tanggung tugas ini dengan senyuman. Ia berangkat ke kerajaan tetangga dengan penuh rasa penasaran. Setibanya di sana, ia disambut dengan hormat oleh sang bangsawan. Bangsawan itu menjelaskan masalah yang dihadapinya. Sebuah sumur tua di wilayahnya telah menjadi bahan perbincangan karena dianggap angker. Warga percaya bahwa sumur itu dihuni mahluk gaib yang suka membuat airnya menghilang. Sehingga seringkali sumur itu kering tanpa alasan. Abu Nawas kata bangsawan itu. Aku ingin kau membuktikan kepada rakyatku bahwa tidak ada yang gaib di sumur ini. Jika kau bisa mengembalikan air ke sumur dan membuktikan bahwa semua ini hanya akal-akalan, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Abu Nawas mempelajari sumur itu dengan seksama. Ia mengamati struktur sumur, memeriksa dindingnya, dan memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa jam, ia menyadari bahwa ada lubang kecil di dasar sumur yang menyebabkan airnya merambas keluar ke tanah sekitar. Namun ia tidak langsung mengungkapkan kelemuannya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membuat sebuah pertunjukan yang akan menghibur sekaligus menyadarkan warga. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua warga di sekitar sumur. Ia membawa lilin besar yang pernah ia gunakan dalam tantangan sebelumnya dan berkata, Aku akan membuat lilin ini menyala di dalam sumur ini. Dan dengan begitu, aku akan memanggil air untuk kembali. Warga yang percaya pada cerita mistis sumur itu terkejut dan kagum. Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas akan melakukannya. Abu Nawas kemudian memasang lilin tersebut di atas wadah kaca yang sama, seperti yang ia gunakan di istana. Lalu menurunkannya ke dalam sumur, dan lilin itu pun menyala dengan tenang di dalam wadah. Menciptakan pemandangan yang luar biasa di dasar sumur yang sangat gelap. Sambil menunggu, Abu Nawas berbicara kepada warga. Lihatlah, lilin ini menyala dengan damai. Tidak ada makhluk gaib yang menggagunya. Jika air kembali ke sumur ini, itu adalah karena hukum alam. Bukan karena sihir ataupun kekuatan gaib. Abu Nawas kemudian meminta beberapa pekerja memotop lubang kecil di dasar sumur dengan bahan khusus yang ia siapkan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, air mulai memenuhi sumur kembali, dan warga bersora gembira. Percaya bahwa Abu Nawas telah mengusir makhluk gaib dari sumur itu. Bangsawan yang menyaksikan semua ini merasa kagum. Abu Nawas kau telah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat cerdas. Kau tidak hanya memperbaiki sumur, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyatku. Abu Nawas hanya tersenyum, tidak ada yang gaib Tuhan, hanya perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai penghargaan, bangsawan itu memberikan Abu Nawas hadiah besar berupa emas, kain sutra, dan seekor kuda yang gagal. Namun, Abu Nawas hanya menerima secukupnya, lalu berkata, selebihnya berikan kepada rakyat yang membutuhkan. Mereka adalah kekayaan sesungguhnya di negeri ini. Abu Nawas pulang ke kerajaannya dengan membawa cerita baru yang segera menjadi buah bibir di mana-mana. Ini, ia bukan hanya dikenal sebagai orang yang bisa membuat lilin menyala di bawah air, tetapi juga sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah besar dengan kecerdasan dan juga kebijaksanaannya. Cerita tentangnya terus hidup dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Tamat Rahasia Abu Nawas membuat lilin menyala di bawah air. Pada suatu hari, raja yang terkenal sering memberikan tantangan sulit kepada para bawahannya kembali mengadakan sayembara di istana. Tantangan kali ini sangat unik dan terdengar mustahil. siapapun yang bisa membuat lilin tetap menyala di bawah air akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari sang raja. para penantang dari berbagai peluasa negeri mencoba peruntungan mereka, namun semuanya gagal. mendengar kabar ini Abu Nawas yang dikenal cerdas dan penuh akal memutuskan dan untuk ikut serta ia tahu bahwa tantangan ini bukan hanya soal logika tetapi juga permainan pemikiran. Dengan tenang, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kontong kecil. Raja menyambutnya dengan senyum sinis. Abu Nawas, apakah kau benar-benar berpikir bisa melakukan hal yang mustahil ini? Banyak orang lebih pintar darimu sudah mencoba dan mereka semua gagal. Abu Nawas dengan wajah penuh percaya diri menjawab, paduga raja tidak ada yang mustahil di dunia ini. Berikan saya waktu sejenak untuk mempersiapkan segalanya. Raja pun setuju dan seluruh mata istana tertuju pada sosok Abu Nawas. Ia membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda aneh. Sebuah wadah kaca, seutas tali, dan lilin kecil. Kemudian ia meminta izin untuk menggunakan sebuah kolam kecil di dalam istana. Di tepi kolam, Abu Nawas mulai bekerja. Ia memasukkan lilin ke dalam wadah kaca yang sudah ia persiapkan. Dengan hati-hati, ia mengikatkan wadah itu dengan tali, lalu menutupnya rapat menggunakan penutup khusus yang sudah ia bawa. Abu Nawas tampak begitu tenang seolah-olah ia sudah merencanakan semua ini sejak awal. Setelah semuanya siap, ia menyalakan lilin tersebut di dalam wadah kaca. Lalu perlahan-lahan, menurunkannya ke dalam air menggunakan tali. Liliin itu tetap menyala, meskipun wadah kaca telah sepenuhnya terendam di dalam air. Seluruh ruangan terdiam. Raja yang tadinya penuh dengan keraguan, kini terkejut melihat kemandangan itu. Para penonton di istana saling berbisik. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa rahasianya Abu Nawas? Tanya Raja. Dengan ada penasaran, sekadikus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Tidak ada rahasia besar paduka. Saya hanya menggunakan akal saya. Lilin tidak akan mati jika tidak bersentuhan langsung dengan air. Dan udara di dalam wadah cukup untuk membuatnya tetap menyala untuk sementara waktu. Raja mengangguk-angguk terkesan dengan penjelasan sederhana. Namun brilian itu. Abu Nawas kau benar-benar seorang yang luar biasa. Hadiah ini memang layak menjadi milikmu. Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan kejeniusan Abu Nawas sekali lagi. Menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Namun, seperti biasa Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Dan kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Setelah berhasil membuat Lilin tetap menyala di bawah air. Abu Nawas menjadi semakin terkenal. Namun dibalik ketenangan dan senyumannya yang khas. Ia tahu bahwa popularitas ini bisa jajah membawa tantangan baru. Benar saja. Tidak lama setelah peristiwa itu. Seorang menteri di istana yang merasa iri mulai menyusut rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas. Menteri itu mendatangi sang raja dengan gagasan yang licik. Paduka Abu Nawas memang cerdas. Tetapi apakah kecerdasannya murni dari kepandainya? Ataukah ia menggunakan tipu daya? Kita harus mengujinya lebih jauh. Jika ia gagal, itu membuktikan bahwa ia tidak sepintar yang kita kira. Raja yang meskipun kagum pada Abu Nawas merasa tertantang dengan usul tersebut. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau sarankan, menteri? Saya usulkan sebuah tantangan baru, paduka. Kini Abu Nawas harus membuat Lilin tetap menyala di bawah air selama satu hari penuh. Bukan hanya beberapa menit, seperti yang ia lakukan sebelumnya, kata sang menteri dengan nanda penuh tipu muslihat. Raja setuju dan memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika tantangan itu diumumkan, banyak orang yang di istana mengira Abu Nawas akan menolak. Namun Abu Nawas hanya tersenyum santai. Jika itu kehendak paduka, saya akan melakukannya. Berikan saya tiga hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Raja menyetujui permintaan itu. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya. Di sana ia merenung panjang. Ia tahu bahwa tantangan kali ini tidak hanya membutuhkan akal, tetapi juga perhitungan yang sangat cermat. Abu Nawas mulai merancang sebuah perangkat yang lebih rumit. Ia mengunggulkan kaca, logam, dan bahan lainnya yang ia perlukan. Setelah tiga hari bekerja tanpa henti, ia berhasil menciptakan sebuah wadah besar berbentuk kubah. Wadah ini memiliki sistem yang memungkinkan udara terus mengalir, masuk melalui pipa kecil yang tersambung ke permukaan air. Ketika hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas membawa perangkat tersebut ke istana. Para hadirin berkumpul, termasuk menteri yang tampak puas dengan rencananya. Mari kita lihat, apakah si Abu Nawas yang sombong ini bisa berhasil kali ini, gumam sang menteri. Di apadapan raja, Abu Nawas menjelaskan caranya. Ia menyalakan nilin di dalam kubah kaca dan menunjukkan bagaimana udara dari permukaan mengalir melalui pipa untuk menjaga nyala sang api. Dengan hati-hati, ia menurunkan kubah itu ke dalam kolam besar di istana. Sepanjang hari, semua orang menunggu dengan tegang. Menteri mencoba beberapa kali memeriksa perangkat itu, berharap menemukan kelemahan. Namun, setiap kali ia melihat ke dalam kubah kaca, nilin tetap menyala dengan tenang. Saat matahari mulai terbenam, raja berdiri di singkasananya. Abu Nawas, kau benar-benar telah melewati harapan kami semua. Kau telah membuktikan bahwa tidak ada hal yang mustahil jika kita menggunakan kecerdasan. Namun, sebelum raja selesai berbicara, sang menteri yang iri tiba-tiba angkat suara. Paduka, bagaimana jika Abu Nawas membuat sihir untuk menyelesaikan ini? Bukankah ini tampak seperti sesuatu yang tidak wajar? Raja memandang menteri itu dengan tajam sihir, keberani menuduk Abu Nawas tanpa bukti. Paduka, jika Abu Nawas tidak menggunakan sihir, maka ia pasti bisa membuat lilin ini tetap menyala di bawah air tanpa menggunakan alat apapun. Raja berpikir sejenak, ia tahu bahwa tantangan ini tidak adil. Tetapi ia penasaran bagaimana Abu Nawas akan merespon. Abu Nawas, apakah kau menerima tantangan ini? Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang. Paduka, saya siap menerima tantangan apapun, tetapi saya juga ingin meminta sesuatu sebagai syarat. Apa syaratmu? Tanya Raja. Saya ingin menteri yang memberikan usulan ini ikut menyalakan lilin di bawah air tanpa alat apapun. Jika ia berhasil, maka saya akan mencoba dengan cara yang sama, kata Abu Nawas dengan nada penuh sindiran. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar usul itu. Menteri, kau dengar apa yang dikatakan Abu Nawas? Kau yang memberikan usul, maka kau harus mencobanya lebih dahulu. Menteri terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu bahwa tantangan itu mustahil, ia lakukan. Dengan suara gemetari, berkata, Baduka, saya hanya bermaksud untuk menguji Abu Nawas, bukan untuk melakukannya sendiri. Raja yang sudah paham maksud sebenarnya dari sang menteri, segera mengusirnya dari istana. Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Kau telah membuktikan dirimu lagi. Abu Nawas menerima pujian itu dengan senyuman. Lalu ia kembali ke rumahnya, membawa hadiah besar dari sang raja. Dan sementara itu, kisahnya tentang lilin menyala di bawah air semakin melegenda di seluruh negeri. Setelah sang menteri diusir dari istana, Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh negeri. Tidak hanya karena kecerdasannya dalam menyelesaikan tantangan, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi intrik politik di istana. Namun kisah lilin yang menyala di bawah air ini belum sepenuhnya selesai. Beberapa minggu kemudian, raja menerima surat dari seorang bangsawan kaya dari kerajaan tetangga. Dan dalam surat itu, bangsawan tersebut mengungkapkan kekagumannya pada Abu Nawas dan memohon kepada raja untuk meminjamkan Abu Nawas sementara waktu. Ia ingin Abu Nawas membantu menyelesaikan masalah pelik yang sedang dihadapinya. Raja setuju dengan permintaan itu. Ia memanggil Abu Nawas dan menjelaskan situasinya. Abu Nawas, kau adalah aset berharga bagi kerajaan ini. Namun, aku tidak ingin menolak permintaan bangsawan yang berpengaruh. Aku percaya kau bisa membawa nama baik negeri kita. Abu Nawas seperti biasa menerima tanggung tugas ini dengan senyuman. Ia berangkat ke kerajaan tetangga dengan penuh rasa penasaran. Setibanya di sana, ia disambut dengan hormat oleh sang bangsawan. Bangsawan itu menjelaskan masalah yang dihadapinya. Sebuah sumur tua di wilayahnya telah menjadi bahan perbincangan karena dianggap angker. Warga percaya bahwa sumur itu dihuni mahluk gaib yang suka membuat airnya menghilang. Sehingga seringkali sumur itu kering tanpa alasan. Abu Nawas kata bangsawan itu. Aku ingin kau membuktikan kepada rakyatku bahwa tidak ada yang gaib di sumur ini. Jika kau bisa mengembalikan air ke sumur dan membuktikan bahwa semua ini hanya akal-akalan. Aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Abu Nawas mempelajari sumur itu dengan seksama. Ia mengamati struktur sumur, memeriksa dindingnya, dan memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa jam, ia menyadari bahwa ada lubang kecil di dasar sumur yang menyebabkan airnya merambas keluar ke tanah sekitar. Namun, ia tidak langsung mengungkapkan kelemuannya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membuat sebuah pertunjukan yang akan menghibur sekaligus menyandarkan warga. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua warga di sekitar sumur. Ia membawa lilin besar yang pernah ia gunakan dalam tantangan sebelumnya dan berkata, Aku akan membuat lilin ini menyala di dalam sumur ini. Dan dengan begitu, aku akan memanggil air untuk kembali. Warga yang percaya pada cerita mistis sumur itu terkejut dan kagum. Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas akan melakukannya. Abu Nawas kemudian memasang lilin tersebut di atas wadah kaca yang sama seperti yang ia gunakan di istana. Lalu menurunkannya ke dalam sumur, dan lilin itu pun menyala dengan tenang di dalam wadah. Menciptakan pemandangan yang luar biasa di dasar sumur yang sangat gelap. Sambil menunggu, Abu Nawas berbicara kepada warga. Lihatlah, lilin ini menyala dengan damai. Tidak ada makhluk gaib yang menggagunya. Jika air kembali ke sumur ini, itu adalah karena hukum alam. Bukan karena sihir ataupun kekuatan gaib. Abu Nawas kemudian meminta beberapa pekerja memutup lubang kecil di dasar sumur dengan bahan khusus yang ia siapkan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, air mulai memenuhi sumur kembali, dan warga bersorak gembira. Percaya bahwa Abu Nawas telah mengusir makhluk gaib dari sumur itu. Bangsawan yang menyaksikan semua ini merasa kagum. Abu Nawas kau telah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat cerdas. Kau tidak hanya memperbaiki sumur, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyatku. Abu Nawas hanya tersenyum, tidak ada yang gaib Tuhan, hanya perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai penghargaan, bangsawan itu memberikan Abu Nawas hadiah besar berupa emas, kain sutra, dan seekor kuda yang gagak. Namun, Abu Nawas hanya menerima secukupnya, lalu berkata, selebihnya berikan kepada rakyat yang membutuhkan. Mereka adalah kekayaan sesungguhnya di negeri ini. Abu Nawas pulang ke kerajaannya dengan membawa cerita baru yang segera menjadi buah bibir di mana-mana. Ini, ia bukan hanya dikenal sebagai orang yang bisa membuat lilin menyala di bawah air, tetapi juga sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah besar dengan kecerdasan dan juga kebijaksanaannya. Cerita tentangnya terus hidup dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Tamat Rahasia Abu Nawas membuat lilin menyala di bawah air. Pada suatu hari, raja yang terkenal sering memberikan tantangan sulit kepada para bawahannya kembali mengadakan sayembara di istana. Tantangan kali ini sangat unik dan terdengar mustahil. Siapapun yang bisa membuat lilin tetap menyala di bawah air akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari sang raja. Para penantang dari berbagai peluasa negeri mencoba peruntungan mereka, namun semuanya gagal. Mendengar kabar ini, Abu Nawas yang dikenal, cerdas dan penuh akal, memutuskan untuk ikut serta ia tahu bahwa tantangan ini bukan hanya soal logika, tetapi juga permainan pemikiran. Dengan tenang, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kontong kecil. Raja menyambutnya dengan senyum sinis. Abu Nawas, apakah kau benar-benar berpikir bisa melakukan hal yang mustahil ini? Banyak orang lebih pintar darimu sudah mencoba dan mereka semua gagal. Abu Nawas dengan wajah penuh percaya diri menjawab, Paduka Raja tidak ada yang mustahil di dunia ini. Berikan saya waktu sejenak untuk mempersiapkan segalanya. Raja pun setuju dan seluruh mata istana tertuju pada sosok Abu Nawas. Ia membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda aneh. Sebuah wadah kaca, seutas tali dan lilin kecil. Kemudian ia meminta izin untuk menggunakan sebuah kolam kecil di dalam istana. Di tepi kolam, Abu Nawas mulai bekerja. Ia memasukkan lilin ke dalam wadah kaca yang sudah ia persiapkan. Dengan hati-hati, ia mengikatkan wadah itu dengan tali. Lalu menutupnya rapat menggunakan penutup khusus yang sudah ia bawa. Abu Nawas tampak begitu tenang seolah-olah ia sudah merencanakan semua ini sejak awal. Setelah semuanya siap, ia menyalakan lilin tersebut di dalam wadah kaca. Lalu perlahan-lahan menurunkannya ke dalam air menggunakan tali. Liliin itu tetap menyala, meskipun wadah kaca telah sepenuhnya terendam di dalam air. Seluruh ruangan terdiam. Raja yang tadinya penuh dengan keraguan, kini terkejut melihat kemandangan itu. Para penonton di istana saling berbisik, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa rahasianya Abu Nawas? Tanya Raja. Dengan ada penasaran, sekadikus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Tidak ada rahasia besar paduka. Saya hanya menggunakan akal saya. Liliin tidak akan mati jika tidak bersentuhan langsung dengan air. Dan udara di dalam wadah cukup untuk membuatnya tetap menyala untuk sementara waktu. Raja mengangguk-angguk terkesan dengan penjelasan sederhana. Namun brilian itu. Abu Nawas kau benar-benar seorang yang luar biasa. Hadiah ini memang layak menjadi milikmu. Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan kejeniusan Abu Nawas sekali lagi. Menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Namun, seperti biasa Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Dan kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Setelah berhasil membuat Liliin tetap menyala di bawah air, Abu Nawas menjadi semakin terkenal. Namun, dibalik ketenangan dan senyumannya yang khas, ia tahu bahwa popularitas ini bisa jajah membawa tantangan baru. Benar saja. Tidak lama setelah peristiwa itu, seorang menteri di istana yang merasa iri mulai menyusut rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas. Menteri itu mendatangi sang Raja dengan gagasan yang licik. Paduka Abu Nawas memang cerdas, tetapi apakah kecerdasannya murni dari kepandainya? Ataukah ia menggunakan tipu daya? Kita harus mengujinya lebih jauh. Jika ia gagal, itu membuktikan bahwa ia tidak sepintar yang kita kira. Raja yang meskipun kagum pada Abu Nawas merasa tertantang dengan usul tersebut. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau sarankan, Menteri? Saya usulkan sebuah tantangan baru, Paduka. Kini, Abu Nawas harus membuat Liliin tetap menyala di bawah air selama satu hari penuh. Bukan hanya beberapa menit seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kata sang Menteri dengan nanda penuh tipu muslihat. Raja setuju dan memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika tantangan itu diumumkan, banyak orang yang di istana mengira Abu Nawas akan menolak. Namun Abu Nawas hanya tersenyum santai. Jika itu, kehendak Paduka saya akan melakukannya. Berikan saya tiga hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Raja menyetujui permintaan itu dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya. Di sana ia merenung panjang. Ia tahu bahwa tantangan kali ini tidak hanya membutuhkan akal, tetapi juga perhitungan yang sangat cermat. Abu Nawas mulai merancang sebuah perangkat yang lebih rumit. Ia mengumpulkan kaca, logam, dan bahan lainnya yang ia perlukan. Setelah tiga hari bekerja tanpa henti, ia berhasil menciptakan sebuah wadah besar berbentuk kubah. Wadah ini memiliki sistem yang memungkinkan udara terus mengalir masuk melalui pipa kecil yang tersambung ke permukaan air. Ketika hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas membawa perangkat tersebut ke istana. Para hadirin berkumpul, termasuk menteri yang tampak puas dengan rencananya. Mari kita lihat, apakah si Abu Nawas yang sombong ini bisa berhasil kali ini, gumam sang menteri. Di apadapan raja, Abu Nawas menjelaskan caranya. Ia menyalakan nilin di dalam kubah kaca dan menunjukkan bagaimana udara dari permukaan mengalir melalui pipa untuk menjaga nyala sang api. Dengan hati-hati, ia menurunkan kubah itu ke dalam kolam besar di istana. Sepanjang hari, semua orang menunggu dengan tegang. Menteri mencoba beberapa kali memeriksa perangkat itu, berharap menemukan kelemahan. Namun, setiap kali ia melihat ke dalam kubah kaca, nilin tetap menyala dengan tenang. Saat matahari mulai terbenam, raja berdiri di singkasananya. Abu Nawas, kau benar-benar telah melewati harapan kami semua. Kau telah membuktikan bahwa tidak ada hal yang mustahil jika kita menggunakan kecerdasan. Namun, sebelum raja selesai berbicara, sang menteri yang iri tiba-tiba angkat suara. Paduka, bagaimana jika Abu Nawas membuat sihir untuk menyelesaikan ini? Bukankah ini tampak seperti sesuatu yang tidak wajar? Raja memandang menteri itu dengan tajam sihir. Keberani menuduh Abu Nawas tanpa bukti. Paduka, jika Abu Nawas tidak menggunakan sihir, maka ia pasti bisa membuat lilin ini tetap menyala di bawah air tanpa menggunakan alat apapun. Raja berpikir sejenak, ia tahu bahwa tantangan ini tidak adil. Tetapi ia penasaran bagaimana Abu Nawas akan merespon. Abu Nawas, apakah kau menerima tantangan ini? Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang. Paduka, saya siap menerima tantangan apapun, tetapi saya juga ingin meminta sesuatu sebagai syarat. Apa syaratmu? Tanya Raja. Saya ingin menteri yang memberikan usulan ini ikut menyalakan lilin di bawah air tanpa alat apapun. Jika ia berhasil, maka saya akan mencoba dengan cara yang sama. Kata Abu Nawas dengan nada penuh sindiran. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar usul itu. Menteri, kau dengar apa yang dikatakan Abu Nawas? Kau yang memberikan usul, maka kau harus mencobanya lebih dahulu. Menteri terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu bahwa tantangan itu mustahil, ia lakukan. Dengan suara gemetari, berkata, Baduka, saya hanya bermaksud untuk menguji Abu Nawas, bukan untuk melakukannya sendiri. Raja yang sudah paham maksud sebenarnya dari sang menteri, segera mengusirnya dari istana. Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Kau telah membuktikan dirimu lagi. Abu Nawas menerima pujian itu dengan senyuman. Lalu ia kembali ke rumahnya, membawa hadiah besar dari sang raja. Dan sementara itu, kisahnya tentang lilin menyala di bawah air semakin melegenda di seluruh negeri. Setelah sang menteri diusir dari istana, Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh negeri. Tidak hanya karena kecerdasannya dalam menyelesaikan tantangan, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi intrik politik di istana. Namun, kisah lilin yang menyala di bawah air ini belum sepenuhnya selesai. Beberapa minggu kemudian, raja menerima surat dari seorang bangsawan kaya dari kerajaan tetangga. Dan dalam surat itu, bangsawan tersebut mengungkapkan kekagumannya pada Abu Nawas dan memohon kepada raja untuk meminjamkan Abu Nawas sementara waktu. Ia ingin Abu Nawas membantu menyelesaikan masalah perlik yang sedang dihadapinya. Raja setuju dengan permintaan itu. Ia memanggil Abu Nawas dan menjelaskan situasinya. Abu Nawas, kau adalah aset berharga bagi kerajaan ini. Namun, aku tidak ingin menolak permintaan bangsawan yang berpengaruh. Aku percaya kau bisa membawa nama baik negeri kita. Abu Nawas seperti biasa menerima tanggung tugas ini dengan senyuman. Ia berangkat ke kerajaan tetangga dengan penuh rasa penasaran. Setibanya di sana, ia disambut dengan hormat oleh sang bangsawan. Bangsawan itu menjelaskan masalah yang dihadapinya. Sebuah sumur tua di wilayahnya telah menjadi bahan perbincangan karena dianggap angker. Warga percaya bahwa sumur itu dihuni mahluk gaib yang suka membuat airnya menghilang. Sehingga seringkali sumur itu kering tanpa alasan. Abu Nawas kata bangsawan itu. Aku ingin kau membuktikan kepada rakyatku bahwa tidak ada yang gaib di sumur ini. Jika kau bisa mengembalikan air ke sumur dan membuktikan bahwa semua ini hanya akal-akalan. Aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Abu Nawas mempelajari sumur itu dengan seksama. Ia mengamati struktur sumur, memeriksa dindingnya, dan memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa jam, ia menyadari bahwa ada lubang kecil di dasar sumur yang menyebabkan airnya merambas keluar ke tanah sekitar. Namun ia tidak langsung mengungkapkan kelemuannya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membuat sebuah pertunjukan yang akan menghibur sekaligus menyandarkan warga. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua warga di sekitar sumur. Ia membawa lilin besar yang pernah ia gunakan dalam tantangan sebelumnya dan berkata, Aku akan membuat lilin ini menyala di dalam sumur ini. Dan dengan begitu, aku akan memanggil air untuk kembali. Warga yang percaya pada cerita mistis sumur itu terkejut dan kagum. Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas akan melakukannya. Abu Nawas kemudian memasang lilin tersebut di atas wadah kaca yang sama seperti yang ia gunakan di istana. Lalu menurunkannya ke dalam sumur dan lilin itu pun menyala dengan tenang di dalam wadah. Menciptakan pemandangan yang luar biasa di dasar sumur yang sangat gelap. Sambil menunggu, Abu Nawas berbicara kepada warga. Lihatlah, lilin ini menyala dengan damai. Tidak ada makhluk gaib yang menggangunya. Jika air kembali ke sumur ini, itu adalah karena hukum alam. Bukan karena sihir ataupun kekuatan gaib. Abu Nawas kemudian meminta beberapa pekerja memotop lubang kecil di dasar sumur dengan bahan khusus yang ia siapkan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, air mulai memenuhi sumur kembali dan warga bersorak gembira percaya bahwa Abu Nawas telah mengusir makhluk gaib dari sumur itu. Bangsawan yang menyaksikan semua ini merasa kagum. Abu Nawas kau telah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat cerdas. Kau tidak hanya memperbaiki sumur, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyatku. Abu Nawas hanya tersenyum, tidak ada yang gaib Tuhan, hanya perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai penghargaan, bangsawan itu memberikan Abu Nawas hadiah besar berupa emas, kain sutra, dan seekor kuda yang gagah. Namun, Abu Nawas hanya menerima secukupnya, lalu berkata, Selebihnya, berikan kepada rakyat yang membutuhkan. Mereka adalah kekayaan sesungguhnya di negeri ini. Abu Nawas pulang ke kerajaannya dengan membawa cerita baru yang segera menjadi buah bibir di mana-mana. Ini, ia bukan hanya dikenal sebagai orang yang bisa membuat lilin menyala di bawah air, tetapi juga sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah besar dengan kecerdasan dan juga kebijaksanaannya. Cerita tentangnya terus hidup dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Tamat!